Majelis, karena tadi saya merasa keburatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya, Prof. Harits, akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silahkan. Silahkan para ahli, maju ke depan. Apa bisa satu lagi, Majelis? Majelis. Terakhir ya? Ya, terakhir ini, terakhir. Saya mendapatkan informasi dari berita, ini terhadap sahabat saya juga ini, sobat EDI. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap EDI. Apa relevansinya? Baik, relevansinya, ini yang saya jelaskan. Ya, apa itu? Relevansinya adalah, mohon Majelis, pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang EDI. Relevansinya adalah, yang mana yang tidak sopan, Pak? Tadi? Oh, ada di... Ya, mohon semua menghormati persidangan ya. Jangan asal bicara di pernyataan, nanti bisa diminta keluar oleh petugas nanti. Silahkan, Pak Bama. Relevansinya adalah, seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, dan untuk menghormati mahkamah ini, sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Ya, Bapak kan, mantan ketua KPK. Baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini, disebutnya di sini... Sekalipun tersangka pun, apa juga harus hak-hak privat? Saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan, dan nanti majelis akan mempertimbangkan. Ya, kami pertimbangkan dan kami catat, Pak. Terima kasih. Majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri, ketika rekan saya, Prof. Harits, akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silahkan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bampang Wijayanto meninggalkan tempat, Sudah enggak apa-apa, Pak Edi itu kan haknya beliau juga. Ya, saya juga kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination, karena begitu dikatakan oleh Saudara Bampang, hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma-cuma 30 detik, bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bampang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu, Ali Fikri jurubicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di pengadilan negeri Jakarta Selatan, dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bampang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak menchallenge, tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih.